Pemirsa dua rumah di permukiman padat penduduk Palembang, Sumatera Selatan, Ludes, Terbakar. Empat mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi guna madamkan api. Kobaran api melahap dua rumah warga di permukiman padat penduduk di Jalan DI Panjaitan, Kecamatan Pelaju, Palembang, Sumatera Selatan. Warga yang melihat kobaran api membesar berusaha melakukan pemadaman dengan alat seadanya. Warga menghancurkan genteng rumah korban agar api tak merambat ke rumah lainnya. Selain dua rumah yang terbakar, terdapat pula dua unit sepeda motor yang ikut hangus terbakar. Diduga arus pendek atau korsleting listrik menjadi penyebab utama terjadinya kebakaran. Api berhasil dipadamkan 45 menit kemudian setelah empat unit mobil dinas kebakaran kota Palembang diturunkan. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa tersebut. Rumah dua yang terbakar yaitu atas sama Ibu Sumarni sama Bapak Patur. Lalu untuk sementara kejadian oleh konsertan listrik. Karena dari listrik. Ada korban ya Bang? Untuk korban kita tidak ada, cuma yang material, dua motor sama dua rumah yang terbakar. Pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara dan mendalami peristiwa tersebut guna mengetahui penyebab pasti kebakaran. Seorang pekerja pendulang intan di kawasan desa Pumpung, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan tertimbun longsor. Hingga kini tim gabungan masih melakukan pencarian terhadap korban. Aktivitas pendulangan intan di desa Pumpung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan memakan korban. Lubang tambang intan mengalami longsor hingga menibun salah satu pekerja pendulang intan. Terkait peristiwa tersebut, warga bersama tim gabungan berupaya mencari keberadaan korban pada Rabu Siang. Ini masih proses pencarian. Ada berapa orang yang dicari bang? Satu orang kemungkinannya. Kalau setahu abang, ini ke dalamnya berapa meter bang korban ini posisinya bang? Kemungkinan 3-4 meter kan? 3-4 meter. Diketahui sebelum longsor terjadi, para pekerja tengah asik mendulang intan di lubang berukuran sekitar 10 meter ke dalam tanah. Guna memudahkan proses pencarian, pihak kepolisian memasang garis polisi di sekitar lubang yang longsor. Dari Kebupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Isairi, Ainyus, melaporkan. Diduga sopir dalam kondisi mengantuk sebuah minibus berpenumpang 5 orang terjun ke jurang sedalam 5 meter di Kecamatan Simbang, Kebupaten Maros, Sulawesi Selatan. Akibatnya sopir dan satu penumpang mengalami patah tulang. Sebuah minibus berpenumpang 5 orang dalam kondisi terbalik terjun ke jurang sedalam 5 meter di Kecamatan Simbang, Kebupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kondisi minibus ringsek usai terguling ke jurang. Diketahui 5 penumpang dan sopir selamat. Namun sopir mengalami patah tulang dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara 4 penumpang lainnya hanya mengalami luka ringan. Diketahui kecelakaan ini berawal ketika minibus bergerak dari arah Kabupaten Bode menuju kota Makassar. Namun diduga sopir dalam kondisi mengantuk hingga hilang kendali saat menikung mengakibatkan minibus terjun ke jurang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa lakalantas ini. Kasus ini pun telah ditangani unit lakalantas Polres Maros. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, Ayus melaporkan. Kembali di Ayus Prime, pemirsa tim patroli perintis Polda Metro Jaya menangkap belasan remaja pelaku Tauran di Tanggrang Selatan, Banten. Dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan belasan senjata tajam. Tim patroli perintis presisi Polda Metro Jaya melakukan pengejaran terhadap sekelompok remaja pelaku Tauran di wilayah Pondok Aren, Tanggrang Selatan, Banten. Sejumlah remaja lari kocar kacir, melarikan diri ke dalam permukiman warga guna kabur dari kejaran petugas. Meski demikian, polisi berhasil mengamankan 13 remaja beserta senjata tajam yang digunakan saat Tauran. Dari penyelidikan polisi, diduga para remaja ini sempat melukai seorang pengendara motor yang tengah melintas. Yang terlibat kurang lebih 13 orang yang berumur belasan tahun. Di TKP sudah ditemukan satu orang korban yang diduga telah diberhentikan terlebih dahulu. Guda mempertanggungjawabkan perbuatannya belasan remaja ini kini ditahan di Mapolsek Pondok Aren untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pemirsa dua petugas sukarelawan pengatur lalu lintas terlibat duel sengit dengan menggunakan senjata tajam di pinggir jalan Raya Pantura Gersik. Akibatnya perkelahian tersebut menyebabkan salah seorang menderita luka sabetan senjata tajam. Inilah rekaman video seorang warga saat dua orang petugas supeltas liar terlibat duel sengit menggunakan senjata tajam. Perkelahian ini terjadi di pinggir jalan Raya Pantura, tempatnya di jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kabupaten Gersik, Jawa Timur. Tidak jauh dari lokasi lahan perlintasan tempat mereka bekerja. Akibat perkelahian seorang supeltas bernama Rahman menderita luka sabetan senjata tajam di bagian jari tangannya. Sementara seorang supeltas yang lain bernama Imron telah diamankan petugas kepolisian Polsek Kebomas. Menurut Imron, perkelahian dipicu rasa kesal karena korban berusaha merebut lahan pengaturan lalu lintas tempat mereka bekerja. Korban juga mengancam akan melakukan pembunuhan jika tidak meninggalkan lahan tersebut. Untuk itu dirinya menyiapkan senjata tajam berupa celurit untuk membela diri jika mendapatkan serangan. Anggota polisi lalu lintas sedang melintas kemudian berhasil diamankan. Walaupun ada yang luka tapi masih dianggap luka ringan, kemudian luka tersebut yang korban tersebut dibawa ke kota kebomasinya. Kini keduanya telah diamankan di Polres Kebomas untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Gresik Jawa Timur, Agus Ismanto, Ayus melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.